oke does does anyone listen to my question please i think it's the fifth week sir oh i see the fifth i was right isa did you get the files uh i gave last week the two files from the off did he share to all of you ada file yang kalian terima dari the off ada sir yang di grup penerjemahan oke um could you tell me please the last topic that i gave to you last week apa judulnya what was the title can you check it for me muhammad yusuf that's it say let's try um menurut saya multiple senses multiple senses are there for vajrim thank you and yeah are you sure that was the topic for last week yes i think okay yeah sometimes i i i forgot i mean uh because i have so many files on my laptop so i want to ask you first just to make sure yeah ladies and gentlemen i need you to open up your camera as usual i want to take the photo session so maybe next week will be a scoring session means that i want to have some questions that i am asking to you and then you respond or you answer directly so i will take your midterm score uh by virtual meeting like this so i want you to respond or to answer my question directly all right so please prepare yourself to come to my class in last two weeks from next week and the seventh week because this is the fifth and then we still have the sixth and the seventh we still have two uh further meetings before you have your schedule of midterm test so my midterm test test will not be in online or such as um online ship paper but i yeah as i told you just now usually in this pandemic online classes i will have my students to answer my question directly via virtual or video conference like this yeah since uh most of you uh have opened the camera so i need to to give me your best smile one two three go oh sorry someone is coming and then someone um distract me okay i'm counting the tree one two three go you can have it and i'll send it first to your whatsapp group one eight to sao six and also to the office institute yeah thank you so much if you have any question before i present my presentation please directly deliver your question do do you have any comments for the um you have questions maybe some friends of your uh your uh yours questions directly to your private message uh uh i think no sir but you can ask the other okay other friends do you have any comments or any question before i present my um presentation for no sir no sir i'll try thank you for responding yeah you can turn off your camera while i'm presenting my powerpoint and please pay attention this is still related to our last topic okay multiple senses because this is also relate thing to meanings um where is the okay okay could you please tell me can you see my screen now yes sir oh sorry this is yeah um please tell me have you learned about this last previous meetings sudah belajar ini belum no sir not yet okay thank you so this is still about senses or meaning so this is um from mildred larson last week we uh learned from newmark and uh naida and tabor and then this is from uh the theory um uh wrote by written by mildred larson okay um yeah what is translation as uh we have explained uh we have discussed last previous weeks we have some experts they told us the definition of translation so relay uh according to merriam webpson dictionary in 1974 translation consists of changing from one state or form uh form to another means that we have source language text that's one state means the text and then form means that we translate the meaning and also we modify the structure to target language to another means to the other languages and to turn into one's own or other languages yeah you have to differ between interpreting uh thing and translation interpreting uh we have to uh yeah tend to uh not translate but uh literally we convey the meaning orally not in textual documentation okay yeah this is also the definition we go on to the next page yeah let me um uh outline or underline in translation we have to uh know about slt source language text and tlt so in translation we have to ensure that the translation result has the same meaning or the service meaning of the two will be approximately approximately similar okay the meaning is not distorted so that is why um most of the translator uh translators tend to analyze first the uh contextual meaning not the literal meaning um because um while we translate uh literally um most of the 95 percent the translated is not correct it's not accurate yeah okay and the second one we have to um uh focus that the structure of the source language text will be preserved as closely as possible but not so closely if we translate so closely regarding to the structure of this source language text the meaning will be um unnatural for example many times i gave uh examples the using of adjective and noun because they uh have related one to another and noun has an adjective for example beautiful girl if we translate as closely as english structure or cantik gadis yeah we have to um convert we have to convey the meaning also related to the structure of the target text in bahasa indonesia is our target text we translate into gadis cantik or gadis yang cantik yeah so that's um the differences between the structures between the two languages okay okay remember we have to uh to convey the similar meaning as closely as possible and we we modify the structure not we translate so closely to the source but we tend to um convey the text based on the target language structure and yeah this is also still um uh definition okay let me tell you um the transfer of meaning contained in one set of language science into another set uh of language science through competent use of dictionary and grammar so here they are the definition means uh this definition means uh this definition means that in translation we have to consult with dictionary and also we have to um use grammar books for example uh when you learn another language such as france japan and um norwegian language they have uh they have a different structure and then we need the grammar books yeah so i'm the first one we have the uh to consult with dictionary glossaries vocabularies yeah and grammar means that we tend to um uh focusing to the structure of the target text okay because one language has different uh uh structure uh structure or grammar uh if we compare to other languages uh if we compare to other languages and here the process involves a whole the process involves a whole offset extralinguistic criteria okay when you learn about linguistic we have here intralinguistic and extralinguistics intralinguistics is related to the the voice the the mimicry of the speaker the intonation that's intralinguistic extralinguistic is the contextual to whom we talk to uh in which condition the speakers are talking to each other yeah that's called extralinguistic this is related to practice extralinguistic criteria later on you will learn about linguistics and also uh you'll learn about uh what i told you just now extra and intralinguistics yeah sorry sir yeah there is someone in waiting room oh i see thank you for reminding me also i have to check first which one do i have to open for this one oh yes faiza okay thank you for confirming and i yeah okay do you see still my screen yes sir thank you you know why do you have to learn uh 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 linguistics first before we go on to translation field okay that's um in uh designing curriculum in english literature di dalam apa namanya ya prodi khususnya prodi sastra yang ada penjurusan penerjemahan usually the head of the study program kaprodinya biasanya will design or will arrange yang mana sih mata kuliah yang harus dipelajari sebelum mata kuliah ini muncul for example you have uh in your third and fourth semester you have translation one and translation two why don't you have in semester one and two because um usually we uh you the students will have um learned first about grammar about general linguistics or introduction to linguistics jadi untuk membuat kurikulum itu is not easy guys i am biasanya memang butuh banyak apa namanya uh apa untuk menyusun kurikulum itu biasanya we invite the uh I mean pengguna lulusan ya yang uh for example sender senior kamu yang sudah bekerja itu akan judang juga dan tempat dia bekerja. Jadi, there will be asked, mereka akan ditanya about the newest method. What is your recommendation? Jadi, ditanya rekomendasi atau suggestion atau saran dari mereka. Apa sih mata kuliah yang tidak perlu? Atau adakah mata kuliah yang mereka suggest untuk dimasukkan? Jadi, ini sedikit mengenai kurikulum ya, biar kamu tahu. So, it means here, before we have translation classes, so we want, okay, the study program suggests you to learn first about general linguistics or English basics such as grammar 1, grammar 2, listening 1, listening 2, reading 1, reading 2, because all the subjects will make you have more vocabularies. So, ketika you have translation 1 and translation 2, ilmu kamu di dalam menerjemahkan atau menemukan makna, it's easier. So, in language, consists of two things. Di dalam pelajari bahasa, kita memang ada dua hal yang selalu tidak akan terpisahkan dari bahasa tersebut. The first is form. Form here is the grammar, the structure. Okay, well, when we learn other languages, we have to differ or to, I mean, to differ between our mother language and the other languages. Biasanya memang seperti itu, kita compare, membandingkan. Oh, kok ini apa? Oh, kalau diterjemahkan ini seperti ini, kok aneh ya? Oh, bentuknya atau strukturnya berbeda, bahasa Inggris. Dan biasanya perbedaan itu dalam keseharian yang sering muncul ada between menerangkan dan diterangkan, diterangkan dan menerangkan. Makanya saya sering bilang, contoh yang memang sering kita lihat, terjemahan yang salah itu antara kata benda dan kata sifat. Contohnya tadi saya bilang, kucing kecil, bukan kecil kucing, gitu ya. Karena di bahasa Inggris memang adjektif dulu, baru edit followed by nouns, small, mouse. But in bahasa Indonesia, in our language, diterjemahkan bendanya dulu, baru sifatnya atau modifiernya. Kucing, kecil, atau kucing yang kecil, atau tikus yang kecil. Small, mouse, small, kecil. Mouse, tikus. Jadi bukan kita terjemahkan kecil tikus, tapi tikus, kecil, atau tikus yang kecil. So, that is related to form. And we go on to the second one. The second thing that we have to master in translation is the meaning. Because in all definition of translation, yang pertama memang katanya we convey, we transfer the meaning, not the structure. Even though at the end we have to modify the structure. But the first one is the meaning. Oke, jadi untuk mempelajari bahasa itu, dua hal yang memang harus selalu kita kuasai, ya. Struktur dan artinya. Oke, di dalam struktur itu kita akan mempelajari hierarchy in learning language. When a baby learns a language, dimanapun bayi itu mempelajari bahasa, bentuknya itu mulai dari kata. Tapi sebenarnya when a baby learns language, they don't learn from words. But they learn first from listening. Oke. From listening and then they make a mimicry. Means they imitate the sounds. And then they learn how to know letters. A, B, C, D. In letters also is related to the sound. After they learn the letters, they learn how to put the letters into syllables. For example, B, U, in bahasa Indonesia, B, U. For example, in English, A, T. It will become at. Not eight, but at. Oke. Itu namanya combination between letters. Ketika sudah mempelajari syllable, and then syllable, followed by syllable, and the combination of those syllables will be words. Oke. So, from words, we learn phrases, and from phrases, it will become clauses, and from clauses, it will become sentences, full sentences. Because clauses, there will be two kinds of clauses, main clauses, and sub clauses. But in clauses, we don't use punctuation. Oke. Karena nanti kamu akan melihat, oh ini kalimat, sir. Dari mana kamu lihat kalimat? Ternyata itu bukan kalimat, karena tidak ada tanda baca. Nah, kalau kalimat itu berarti sudah ada tanda baca yang artinya ini diakhirin dengan titik. Atau diakhirin dengan question mark, atau exclamation mark, itu baru sentence, ya. And then sentence and sentence, the combination of sentences, it will be called paragraphs. So, usually when you learn writing, ya, we tend to learn specifically from sentences and also paragraph. We don't learn again from words, phrases, and clauses. Oke. Ya. Jadi di dalam mempelajari struktur ini kita memang harus pahami. Oke. I want to ask, do you have a morphology subject for this measure, ladies and gentlemen? Men, kamu sudah mempelajari morphology belum? Sudah, Pak. Oke. So, kalau morphology itu di antara ini, di antara semua dari lima topik ini, morphology itu lebih dekat ke mana? Paragraf kah? Works. Works. Thank you. Oke. In morphology, you, I guarantee, I bet you learn about bound morphem and also, apa? Bound morphem and pre-morphem. Yes. Ya. Oke. So, that's the smallest unit, the smallest unit, the meaningful of words, ya. Oke. So, ya, makanya kalian sudah mempelajari morphology atau di semester ini mempelajari morphology, makanya dibuatkan terjemahan satu itu di semester ini juga. Karena kita masih belajar teori, bukan praktek-praktek nanti semester depan. Atau nanti saya akan mix juga dengan praktek, of course. Sekarang saya akan melihat dalam praktek tersebut, in the practice of translation, apakah kamu menyesuaikan dengan teori yang sudah kamu pelajari. So, I want to make sure, ya. Meanings. Di meanings minggu lalu, last week, we have discussed, last week we discussed about meanings, primaries, and very. Oke. Nah, again, we learn about... Language and culture. In learning about... In learning language, we learn also about the culture of the people who use the language, or the knowledge figure of the language. So, language and culture, they both relate into another. When you learn Bekasi citizen, you learn also the people, How do people who are living in Bekasi, how they interact with others in their daily life. You learn also their culture, their habitation, in doing their daily activities. You also have to learn about the language they use in their daily language. Is it Betawi language? Is it mixed Sundanese and Betawi? So, in learning the language, we learn also the culture of the people. For example, when you listen to someone who speaks in Betawi, and then you learn, okay, Is he a Betawi or is he a Javanese person, but she is living in Bekasi? Jadi, kita harus mempelajari meskipun itu autonomically. Oke, itu namanya manusia yang berfilsafat. Pasti dia selalu bertanya-tanya, Oh, dia pakai bahasa Sunda, memang dia orang Sunda apa bukan ya? Bisa saja dia orang Padang, tapi memang lahirnya di Bekasi. Lama-lama dia tahu bahasa Sunda. So, when we learn about the language, we learn about the culture. The culture means the activities, the tools that they produce, the people in the community, the production of the people, the language of the people, the way the people react, so that's called culture. Oke, nah, kata Juri Lutman, ya, ahli semiotik, ya, No language can exist unless it is steeped or swamped or related in the context of culture. And no culture can exist which does not have its center. It's the structure of natural language. Katanya tidak ada bahasa yang akan bertahan kalau memang bahasa tersebut tidak sesuai dengan konteks budaya. Maksudnya di sini tidak ada bahasa Betawi yang bertahan kalau memang orang-orang Betawinya tidak mempertahankan bahasa itu. Gitu ya. Oke. Dan tidak ada budaya yang bertahan kalau tidak ada pusatnya. Pusat budaya itu ya bahasa itu sendiri. Makanya saya bilang it relates into another. When we learn culture, we learn language. When we learn language, we learn also culture. Oke. So that's why do we have to learn about language and culture in translation. Because the meaning is not out of the context. It's not out of the person. It's not out of the culture of the people who use the language. Jadi memang kita selalu, karena ini namanya applied linguistics, translation adalah aplikasi, adalah ilmu aplikasi dari linguistik. Artinya di dalam pelajaran penerjemahan, banyak hal yang kita harus pelajari. Termasuk bahasa itu sendiri, yes of course. And then budayanya. Karena kita kan untuk menerjemahkan kata-kata budaya nanti tidak sembarangan. Misalkan hasil karya atau produk atau hasil budaya dari orang Jawa, misalkan keris, tenun, batik. Bagaimana kita menerjemahkan kata-kata tersebut. Jadi memang kita harus mempelajari budaya. For example, body language of orang Jawa. Biasanya kalau misalkan the thumb, kalau misalkan dibuat seperti ini, berarti silakan kan to persuade, to please. Jadi body language orang Jawa beda dengan orang Batak. Misalkan orang Batak kan terbiasa agak lebih straight to the point. Kalau orang Jawa lebih erat dengan body language yang lembut lah ya. The smooth one. Oke, jadi itu makanya kita harus mempelajari language and culture in translation. Oke, according to related to Edward Sapir. Edward Sapir ini adalah ahli bahasa juga linguist. Language is a guide to social reality and the human beings are the mercy or generosity grace of the language that has become the medium of expression for the society. Artinya memang kita, manusia memang harus berterima kasih dengan adanya bahasa. Karena dengan bahasa, we can express our emotion. We can communicate into each other. Oke, in reality, dalam kenyataannya no two languages are very sufficiently similar. Yes, indeed. 100% yes, because no two languages are very sufficiently similar. Gak ada yang memang dua bahasa, gak ada yang persis sama. They have the uniqueness. They have different structures. They have different colloquialism. And we go on to the next page. Culture matters. This is still about culture. Nah, jadi di dalam mempelajari budaya, disini ada sedikit dari bahasa-bahasa kita juga akan mempelajari budaya mereka. Nah, orang Finlandia biasanya terkenal dengan saljunya, jenis-jenis saljunya, variation of snow. Orang-orang terkenal dengan untanya atau ontanya. Orang-orang Inggris memang terkenal, mereka budayanya dihubungkan dengan light and water, means sinar dan air. Tapi orang Perancis budayanya erat kaitannya dengan bread, jenis-jenis roti. Nah, kalau di Jepang, erat hubungannya dengan yang hierarki, imperial decree. Ada status-status hubungan sosial mereka, misalkan pangeran. Pokoknya seperti di Jawa ya, kalau orang Jepang ya. Ada singgasan, ada apa namanya, struktur-struktur level of the hierarchy of the people who live in the community. Ada raja, ada permaisuri, ada dayang-dayang, ada pokoknya sampai dia yang terbawa, the servant. Jepang juga seperti itu. Nah, kalau di Afrika, biasanya terkenal dengan budaya mereka, the way how they offer something. Bagaimana mereka, cara mereka, menawarkan sesuatu kepada orang lain. Sepertinya tidak sopan, tapi itu budaya mereka malah sopan banget. For example, when you want to offer or to give someone or a family some food, and then you just put the food in front of the door. Kamu hanya meletakkan di depan pintunya, tapi jangan diletakkan tanpa bungkus atau ini. Mereka memang ada keranjang spesialnya ya, the brackets. Artinya mereka itu ada punya keranjang untuk memberikan makanan kepada orang lain. That's very polite. Dari hanya meletakkan keranjang berisi makanan itu, biasanya bisa diterjemahkan, would you like some? Artinya mau enggak ini. Atau help yourself if you like. Kalau mau ambil ya. Gitu, teman-teman. Setiap bangsa itu mempunyai budaya masing-masing. And how about Indonesia? Ya, Indonesia related tidak terlalu banyak ya. Maksudnya kalau orang Barat makanya enggak dibuat contoh di sini orang Indonesia, karena orang Indonesia punya banyak budaya. Yang lebih dominan sih biasanya budayanya itu ke suku ya. Suku kan kita ada kalau ini ratusan, mungkin ada ribuan. Nah, suku misalkan orang Madura itu beda dengan Jawa. Padahal Jawa sama-sama Jawa ya, Jawa Timur ya. Tapi Jawa Timur Surabaya dengan orang Madura beda budayanya. Orang Bali dengan orang yang berdekatan dengan Bali apa ya? Nah, itu budayanya agak sama. Ternyata budaya Bali... Denpasar, Wak. Apa? Denpasar. Iya, bukan. Denpasar itu kotanya. Maksudnya orang Bali itu kota yang paling dekat dengan selain Bali apa ya? Tabanan, Tabanan. Iya, bukan. Lombok ya? Lombok? Itu nyebrang dulu Pak om. Oh iya, itu maksudnya nyebrang dulu. Bukan daerah Balinya. Artinya di luar Bali dekat hubungannya karena mereka masih saling bertalian. Ternyata di Bali sebenarnya ratuh hubungannya dengan suku Jawa ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi when you learn about orang-orang, kamu berteman dengan orang baru, pasti akan mempelajari budaya orang tersebut. Nah, di dalam penerjemahan juga seperti itu. Ini tekstnya mengenai apa ya? Ini tekstnya dari bahasa apa ya? Jadi kita harus mempelajari budaya orang-orang yang misalkan kamu menerjemahkan dialog sebuah cerita. Dan dalam dialog itu dialog orang-orang suku Toraja, bukan suku Jawa. Nah, kamu harus, mungkin kamu harus research terlebih dahulu. Nah, kalau di Toraja apa ya budayanya? Kalau kata ini apa sih artinya? So, we need to have some research about those words. But how is the language uncomplaced? What determines the choices of form in translation? Nah, untuk memilih padanan kata yang tepat, bagaimana kita menyampaikan pesan yang sesuai dengan source di bahasa target, Nah, kita harus katanya melihat bangunan semantiknya. Semantik ini artinya di situ meaning ya. Semantik itu ada dua hal yang lebih utama kita pelajari, konotatif dan denotatif. Kalau denotatif itu kan arti sebenarnya, sedangkan konotatif itu arti hidden meaningnya atau arti keduanya. Oke, tidak bisa diterjemahkan secara literal. Nah, katanya kita harus melihat semantik strukturnya. Arti kata tersebut, is it primary or is it secondary? Oke, nah, kalau arti tidak boleh berubah tetapi katanya only the form changes. Tapi strukturnya berubah. Karena saya bilang struktur satu bahasa dengan bahasa lain pasti berbeda. Nah, ini kemarin kita, when we learn about the process of translation, according to Larson, ada tiga hal. Let me repeat, we have to, as a translation, she has to study first about the lexicon. The lexicon means the words. And then the grammatical structure. Who is the speaker? Who is the speaker? To whom she or he talks to. That's communication situation. And the cultural background. Nah, in studying disini kita mencari padanan kata, padanan kata yang tepat sesuai dengan meaning arti kata tersebut. Nah, kalau de-analyzing, sebenarnya kita disini sudah memulai untuk menerjemahkan. Menerjemahkan sesuai dengan meaning yang sudah kita dapatkan di dalam sading tadi. Nah, reconstructing disinilah kita setelah kita menerjemahkan baru kita reconstruct. Artinya kita melihat mana grammar atau struktur yang tidak natural. Kalau kita terjemahkan tadi lebar hidung, berarti hidung lebar. Atau hidung yang lebar, atau hidung yang persek. Bukan hidung yang datar juga, kan flat nose bukan hidung yang datar. Tapi diterjemahkan hidung yang persek. Kita harus mencari konstruksi atau struktur yang sesuai dengan bahasa target. Biar terdengar seperti bukan terjemahan. Tapi it's natural. Oke, ini adalah proses penerjemahan. Dan ini adalah proses penerjemahan. Jadi, bagaimana sebagai penerjemahan atau seseorang untuk mendapatkan penerjemahan yang terbaik? Yang pertama adalah bahasa normal. Pakailah kata-kata yang normal dulu. The first one. Meskipun nanti di akhir ketika kita melihat kita pakai yang primary atau normal language-nya itu kok kayaknya bukan ini ya. Nanti kita akan reconstruct seperti yang tadi proses ini ya. Nah, pertama pakailah kalau biar lebih gampang, pakailah dulu bahasa-bahasa biasa. And then communicate as much as possible to the... Ya, sampaikan pesan yang kamu sudah search tadi. Kamu sampaikan dulu pesannya. Pesannya dulu sampaikan jangan strukturnya kamu fokuskan. And then, buat se-dynamic. Dynamic mungkin jangan terlalu fokus kepada... Apa namanya ya? Suasana di bahasa sumber. Contohnya lawakan-lawakan orang bule kan beda dengan lawakan-lawakan orang Indonesia. Bule di sini maksudnya foreigners ya. Dutch, Englishman, Spain. Oke, lawakan-lawakan mereka itu biasanya lebih ke ilmu ya. Bukan, kalau orang Indonesia kan lawakan-lawakan lebih ke appearance or things that someone has. Biasanya lawakannya lebih ke penampilan, termasuk dengan tubuh dan juga apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu biasanya Indonesian people. Ya. Oke. And kita communicate normal language bahasa biasa dulu. Sampaikan pesan. Buat sedinamis mungkin, artinya jangan terlalu terpaku terhadap suasana bahasa sumber. Tapi sesuaikan dengan siapa pembaca bahasa target ini. And then yang terakhir berarti kita harus reconstruct. Seperti yang saya bilang tadi ya. Reconstruct di sini sudah termasuk mengubah gaya bahasanya. Mengubah diksion yang kurang tepat. Dan mengubah struktur-struktur yang tidak natural. Yang membuat ketika dibaca oleh pembaca atau bahasa target ini kok aneh ya. Ini juga masih berhubungan dengan tadi kita. When we learn about language, we learn about morphine, lexical items. Ini kita mempelajari cara khusus nanti di saat kita menerjemahkan, kita harus mempelajari juga. Di dalam proses menerjemahkan, aktivitas menerjemahkan, kita sekalian belajar. Bagaimana menerjemahkan akhiran S di kata benda. Apakah kita menerjemahkan students, apakah kita menerjemahkan hanya siswa. Atau kalau di bahasa Indonesia punya yang to make a plural noun, we have to use the reputation of the nouns. Siswa-siswa. Atau we add para in front of the noun. Para siswa. Itu penanda untuk plural nouns in bahasa Indonesia. But in English, we use only the akhiran S or ES. Word. Bagaimana kita menerjemahkan single word dengan double words atau many words. Many words berarti phrase. Oke. Di dalam, iya, ini kita sudah bahas ya kemarin ya. Bagaimana kata, sebuah kata itu memiliki banyak makna. Multiple senses. Sudah ya, minggu lalu ya. Adik-adik. Sudah, sir. Oke. Ini maksudnya di sini ada contoh. Satu kata, ini akan mungkin maknanya akan berbeda ketika kata tersebut di bahasa lain. Contohnya kalau kita di sana itu sheep, bibiri, domba, ada secara khusus dia ada tiga. Ada lamb, lamb, i. Nah, kalau lamb berarti domba yang muda. Tapi kalau domba tua dan jenis kelaminnya, bukan jenis kelamin, seksnya itu jantan, itu disebut lamb. Nah, kalau di kita disebut domba atau biri-biri saja. Ini juga satu kata akan memiliki banyak makna tergantung subjeknya. Ini juga kita sudah pelajari minggu lalu. Contoh kata run, mengalir, itu primary meaningnya. Tapi ketika kita sudah membubuhkan atau membuatkan subjek di depan predikat tersebut, di depan kata kerja run, contohnya the nose runs, bukan hidungku mengalir atau berlari, tapi hidungku mengeluarkan ingus. Ini empat kalimat yang menggunakan kata yang sama runs, tapi karena di sini subjeknya berbeda, runs ini terjemahannya berbeda, memiliki arti yang berbeda, berbeda dengan primary meaningnya. Oke, since we have discussed about this, let me go on to this one. Primary meaning, secondary meaning, we learn about these two topics last week. Okay, let me recap. Primary meaning means the one which usually comes to mind when the word is said in isolation. Kalau kata itu dipisah, itu karena kata itu tidak berhubungan dengan kata lain, atau alone word, itu we can translate into primary meaning. But, if the word is followed, or is related to one other word, or in a phrase, or in a clause, pasti kata itu we cannot translate literally. Ada perubahan. Mungkin memiliki tambahan, atau mungkin memiliki arti kedua, atau secondary meaning. Kata sudah berhubungan dengan kata lain. Oke, this is still about multiple senses. Okay, let me tell you a little bit about this one. Nah, kata possessive adjective ini, yang pronoun possessive adjective juga memiliki, di semantik ini memiliki makna yang berbeda, teman-teman. Kalau saya bilang my house, ini ada beberapa pemahaman di si pendengar. My house means the house you rent. Or the house you live in. Or is that house that you built? Or is that house that you drew up your plans? Nah, jadi my house bisa diterjemahkan, apakah rumah itu memang kamu hanya menyewanya? Rumah kontrakankah? Atau ini memang kamu tempat rumah itu yang memang tempat tinggal yang kamu huni? Atau rumah itu, my house artinya rumah yang kamu bangun? Atau rumah itu adalah tempat kamu menyusun rencana-rencana? Jadi banyak hal. Dari kata, dari frasa my house, itu ada beberapa makna secara semantik. Secara umum kita terjemahkan memang rumahku. Tapi rumahku itu disesuaikan rumah yang kamu sewakah? Is that you are a boarding house? You do not have, or you do not own the house. You only rent it. You pay per year or per month. Nah, jadi di dalam penerjemahan kita juga harus mencari makna yang spesifik. Karena ini kalau dalam sebuah cerita nanti akan terlihat, oh kalau my house itu bukan diterjemahkan hanya rumahku, tapi kontrakanku. Kontrakanku. My juga boleh diterjemahkan kami nanti. Kalau mau my itu as a who. Ini untuk possessive pronoun. Nah, ini juga tentang possessive pronoun. My ditambah dengan kata benda yang berbeda juga akan berubah. My car. Kalau ini kan my hanya ditambah dengan kata yang sama, my house, tapi ada empat makna di sini. Ini my juga diikuti dengan kata yang berbeda, noun, is followed by different noun, juga akan memiliki apa semantically is different. Maknanya my car bisa ini kepemilikan teman-teman, my car. Sedangkan kalau my ditambah brother bukan kepemilikan, tapi dia kinsip, persaudaraan, hubungan darah. My feet itu bukan kepemilikan, tapi bagian dari tubuhku. My sing, it's not kepemilikan, it's not ownership, but the activity, aktivitas yang saya lakukan. My book, ini baru ownership. Ownership atau authorship. Kamu yang punya atau kamu yang menulis buku tersebut. My village, ini tempat tinggal. The village where I live in. Bukan kamu yang memiliki kampungnya, tapi di mana kamu tinggal, tempat di mana kamu tinggal. My train, itu bukan kereta kamu, tapi the train that I'm using to go to my work. Jadi dengan satu kata my, but different nouns in front of the possessive adjective, they have different meaning. Oke, ini juga penggunaan on and by, preposition. Ini akan bermakna yang pertama bermakna John found a book on the floor. On the floor means here the location. The specific place where you found the book. Nah, sedangkan yang kedua ini bukan lokasi. John found a book on mathematics, means on itu the field of the study. John found a book on Tuesday. On itu juga bukan lokasi, tapi menyanyakan waktu, time. John found a book on sale. On sale artinya the situation. The situation berarti dalam sale ini apa ya, teman-teman? Perempuan lebih tahu ini. Apa sih? On sale, ladies. Discount. Oh, yes. In discount. Oke, keadaan penjual tersebut berarti ada discount. Nah, penggunaan by disini ada dua kalimat makna yang berbeda. John was stopped by the policeman. Artinya polisi itu adalah agen atau yang melakukan aksi menghentikan tersebut. Tetapi, by di kalimat kedua, John stopped by the book sign, artinya by itu lokasi, dekat dengan. Ya, jadi stop by dengan stop by disini artinya berbeda. Oke, nah ini ya masih dengan multiple senses. Nah, di dalam when we learn translation, translation also we learn about Ada beberapa kalimat yang maknanya sama. Sebenarnya maknanya sama. For example, guys. Is this place taken? Kalimat kedua, Is there anyone sitting here? Or the third one, may I sit here? Artinya ini sama-sama, artinya sama. Maknanya sama. Mengartikan atau it relies to, I need this chair to sit. Kamu menanyakan tempat itu kosong atau enggak. Kamu ingin duduk di sana. That's semantically. Oke. Ya, ini juga masih contoh yang sama. Oke, ini yang terakhir untuk kita diskusikan hari ini. One-to-one correlation and screwing. One-to-one correlation ini yang disebut dengan equivalence. Saya sudah, sepertinya saya sudah beri equivalence. Artinya ada padanan kata memang di bahasa sasaran. For example, kata buku, ya kata padanan yang tepat adalah buku. Nah, bagaimana kita menemukan kata yang tidak sepadan? Ya, an. An equivalence, artinya tidak sepadan, artinya susah ditemukan padanannya yang berhubungan dengan kata-kata budaya. Contohnya, bagaimana kita menerjemahkan batik, bagaimana kita menerjemahkan pecel, bagaimana kita menerjemahkan hotdog, pizza. Ya. Nah, itu cara-caranya kemarin kita sudah bisa melalui research, by website, mencari padanan kata co-location, kata tersebut, padanannya kata-kata apa sih. And then, kalau nggak salah, bertanya kepada native speaker. Ya. Kata tersebut digunakan untuk apa sih, apa sih terjemahan yang cocok di bahasa Indonesia, kamu tanya orang yang punya bahasa. Contohnya, kita menerjemahkan bahasa Spanyol. Kamu punya Bibi yang tinggal Spanyol. Bibi, ini kata ini cocoknya yang terjemahkan apa ya, biasanya di bahasa Indonesia, ya. Seperti ini. Oke. Ya, that's all I want to discuss with you for today. So, yang paling umum adalah disini kita mempelajari bahwasannya the same meaning can be translated into many sentences, ya. Tetapi ada juga yang penggunaan satu kata, tapi maknanya berbeda-beda. That's contrary, ya. Oke. Dan yang selanjutnya, kita mempelajari juga tadi primary and secondary, bahwasannya satu kata bisa memiliki banyak makna. Oke. Bukan hanya makna secara umum, primary, tapi secondary. Nah, di dalam pelajari bahasa juga, di dalam kita nanti menerjemahkan, kita harus mempelajari budaya orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut. khususnya untuk kata-kata yang tadi screwing, yang tidak ada padannya di bahasa sesaran. Oke, this is all for today. I need you to open the camera. If you want to ask something about this topic, I give you five minutes. Biar kita nanti sekalian-kalian langsung sholat, jadi saya tidak berikan waktu istirahat, ya. Langsung saja, ya. Ya. Oke. Adik-adik, langsung saja kita teruskan lima menit ke depan, biar tidak usah istirahat. Boleh, ya? Iya, Sir. Iya. Karena kalian kan nanti mau sholat sekalian, nanti menunggu mata kuliah yang setelah imam. Ada pertanyaan? Oke, sebelum ada pertanyaan, berarti saya ingatkan, let me remind you that. Begin next week, I will take your score by asking you directly by this video conference. Prepare yourself and read all the topics that I gave to you last two week. and last week, there are two materials and including for today, there are three. Ada empat, ya. Empat, ya. Oke. I know that you are exhausted for today. It's very capek, ya. Ya, kalau begitu, I need you to open the camera, please. I will take the last screenshot for today's session. Ladies and gentlemen, ayo, biar cepat istirahat. Come on, open up the camera. As usual, I'm counting every three. Please give me your best move. One, two, three. Okay. Let me save it first before you leave me. Yeah, ladies and gentlemen, thank you so much for coming to my class today. I do hope you are in a health foundation and give my best regard to your parents. Bye. I'll see you next week. Thank you, sir. 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 See you next week. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.